Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Laylatul Rizkiyah dan selamat datang di Study with Nova Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin kan kita sudah bikin AWS IAM atau AWS apa ya sebutnya kita punya root account kita bikin account lagi gitu untuk bisa menghubungkan dengan kode komit nah selanjutnya adalah kita membahas tentang gimana caranya AWS kode komit untuk set up dulu gitu HTTPS nya persyaratan, oh iya kata kuncinya di AWS documentation ini AWS kode komit kode komit, kode komit, teman-teman tinggal cari di google dan teman-teman bisa dapat user guide kayak gini, nah kita pertama kita lihat ya gimana caranya kita bikin initial configuration untuk kode komit misal kita tuh harus bikin IAM user dulu kayak gitu yang punya access.id dan secret.id yang video tadi, video sebelumnya dibahas nah kita ini bentar oke ini terus disuruh ke IAM lalu kan kita sudah masuk ke dalam apa sebutnya ke dalam akun yang lain lalu kita disuruh choose user and choose the IAM you want to confirm for kode komit access on the permission tab choose add permission jadi kita disuruh buka yang tadi yang IAM tadi ini terus disuruh apa tadi ingrain permission disuruh permission choose user and then choose the IAM you want to confirm for the kode komit access jadi kan kita bikin apa ya tadi untuk web status ya judulnya on the permission choose add permission oh disuruh baru bentar ya user sini add user ini disuruh masukkan permission kalau misalnya disini maya oh salah ada permission tab kayak gitu jadi dimasuknya dikurangnya percoba dikurangnya permission tab dikurangnya permisi tab ini permission tab yang mana in the permission tab choose add permission in grant permission, choose attach existing policy dialog lalu from the list policy select aws go to commit power user or another manager manage policy for code commit access next review add permission ya benar sih disini di yang permission permission apa ya ntar in the permission just add permission oh gini add permission disini lalu kita bikin permission dulu di ingrain permission attach existing policy di ingrain permission ini lalu attach existing ini yang ini attach existing policy dialog dialog lalu kita masuk from the list of policy aws go to commit power user enak ya aws go to commit kita cari commit power user disini lalu next review next next review lalu add permission kayak gitu add permission jadi kita tambahin ya aws go to commit ini apa permissionnya apa aja oh ingat oh tadi ini kan policy nya ada tiga kita sudah ngubah ngubah change password yang umum ya yang tadi administrator access terus kode commit power oke kita sudah lalu kita install git oh iya yang kedua adalah install git teman-teman kalau misalnya belum install git harap install git ya kayak gitu di lot nah selanjutnya adalah kita ketiga yaitu toolset htfs git credential for kode commit jadi kita disuruh masuk ke em atau kita langsung ke panel bagian kanan kayak gini maksudnya di bagian sini ada security credential disini lalu kita bikin ini generate kayaknya langsung generate credential enggak sih aku lupa oh iya benar generate lalu kita download credentialnya kayak gini generate credential aduh mana ya tadi delete dulu maaf tadi salah delete credential dulu bentar oke ya di bawah ini generate credential bang lang ring nah ini download credential kita masuk csv terus nah kayak gitu username dan password nya ada ya oke oke oh gitu lalu setelah itu kita masuk ke kode commit nih kayak gini em oke oke lalu kita masuk ke kode commit repository misal teman-teman masuk ke kode commit jadi ketik aja kode commit kode commit kode commit masuk ke dalam ini em bentar oke set lupa lalu kita masuk choose clone url find the repository want to connect for the release and choose it choose clone url and then copy the update terus baru git remote kode commit misal create repository kita bikin repository baru jadi ini adalah repository baru untuk apa ya website baru misal gitu kita bikin kayak satu repository repository itu adalah kayak repo maya simpen kita nyimpen apa ya kita nyimpen sesuatu gitu di dalam kayak digit aja sih kita nyimpen sesuatu kita kita bikin bikin terus kita nyimpen kita deploy lagi masukin lagi nah selanjutnya adalah kita clone url bisa pakai http http ssa atau https kita lihat disini ya terus kita in the https git remote kode komikon on real local copy internet https atau ssa if using ssa public atau compare with emissor kita pakai https kayaknya ya git https kayak gini clone https yang ini mana ya oh yang ini hit clone bla 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 kita ibaratnya di lokal kita kita disuruh bikin apa baru ini bisa gak eh kita buka kalau ini bisa nah kita masukkan usernamenya ini punya yang kita tadi untuk website status kayak gini ini masukin kesini kepunya kita di terminalnya kita terima dia gak bisa kopas ctrl v gitu lalu kita masukin passwordnya jadi kalau yang ini setiap kita masukin ke apa setiap kita masuk ke dalam kode komikon kita harus masukkan dulu password dan emailnya you have to have clone and empty sorry yes nah kita bisa lihat nih ls cd apa tadi website baru cd nah kita sudah bikin di lokal kita ada sebuah folder yang namanya website baru kita bisa buka website baru gitu kita buka nah di website baru kita bisa bikin file misalnya make 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 itu bisa bikin file sesuatu atau kita misalnya mau ngeliat ya misal di ini ini website baru misal aku pengen upload ini opening youtube website baru gitu kita lihat ya udah kita masukin ke itu ls kita lihat ada sudah ada ini open youtube nova.mp4 tapi ini kan di dalam di dalam lokal di dalam punya saya belum kita masukin ke dalam kita bikin apa ya terdeploy ke kode commit nya kayak gitu nah itu kalau next step you have followed the step getting started with kode commit jadi kita tinggal ikutin lagi apa selanjutnya misal kita mau kita mau taruh di S3 kayak gitu loh ya misal ini taruh di S3 lalu oh ini gitu ya terus misal kita buka dulu getting start repository git push git commit min m oke aku ingat ingat oke git oke ngerti ngerti kayak gini jadi disini git commit min m git 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 on branch oke git push initial commit opening git 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 push nah di yang sini git init belum off git init sudah git add add bintang e-commit min-m pertama lalu git push setiap kali masuk harus minta username ya nggak apa-apa lah ya ini gitu mana tadi ini username passwordnya sini nah kita sudah nge-upload file-nya kita itu ke dalam kode commit-nya kita ini beneran sama kayak di master branch master kita biasanya di kan kita sudah nge-upload dari punya lokal kita kita masukin ke dalam sini kayak gitu kita refresh dulu ya kita refresh sudah masuk belum di sini repository-nya sudah ada isinya belum kita lihat dulu ya di sini ini di master nah kan di opening YouTube Nova opting YT Nova MP3 sudah ada di repository-nya kita jadi itu sudah terupload di kode commit beneran sama seperti git ya kalau misalnya yang free GitHub di GitHub atau di git lab kayak gitu teman-teman bisa mengaksesnya bisa apa ya bisa pakai ini buat kriter repository setiap kali ada perubahan misalnya perubahan ya misal aku ingin di website baru ini di local Nova ini aku ingin ada tambahan nih closing YouTube kita copy aja file-nya terus kita website baru kita tambahin kan ada perubahan nih misalnya ada perubahan disini kan ya ada closingnya lalu kita masuk lagi ke sini git init lagi git init kayak gitu git add bintang tuh maksudnya adalah git menambahkan seluruhnya git commit min-m yang kedua ini buat apa ya sebutnya buat kasih tanda ada kita lihat bahwa ada satu file file change nah ada berarti ada closing Nova ini ada ada baru loh gitu dia ngasih tahu ngasih tahu setiap perubahannya ngasih tahu lalu kita tinggal git push git push nah di minta lagi website sebenarnya apa ya di ada yang secara otomatis sih tapi nanti tidak lang apa ya password sama ininya secara otomatis bisa langsung nah sudah sih cepat ya cepat pakai kayak gini sih ketimbang kalau ketimbang estri aja misalnya kita cuman nge-upload sesuatu itu bisa butuh waktu yang lama banget karena kan nge-upload banget sedangkan kalau misalnya pakai kayak gini lebih cepat kayak gini kita lihat repository 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 nya ada dua yang pertama di dalam repository ada yang ini website baru ini kita lihat ada dua file ini misalnya closing YouTube Nova sama itu apa ya satunya opening ya jadi ada dua kita lihat dulu komit ke text ada dua disini ada repository nah ya ini maaf ya ke kelamaan ya sama kan ya bisa ada pull request ada bisa di klon klon yang maksudnya dari misal kita bikin eh website yang disini di klon ke dalam nah ada dua kayak gitu nah selanjutnya adalah kalau misalnya kita hubungkan dengan estri jadi gimana caranya kita hubungkan ini dengan yang estri yang punya estri kayak gitu di kode pipeline kayaknya ini kan ibaratnya kita tuh sudah naruh sesuatu create repository di awan gitu jadi ini datanya kita sudah ada di aws nya nah coba ya sebenarnya kalau di estri berarti kayak cuman nyimpen doang atau gimana bisa di deploy juga kode pipeline ini ini nanti aja sih ini kayaknya harus di yang ketiga kayak gitu terima kasih teman-teman sudah bikin emm sudah 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 sama saya bikin gimana caranya kita bikin otak-atik di kode commit nah ini gampang banget kan ya untuk bisa nge-upload sesuatu bener kode commit ini persis banget kalau misalnya teman-teman terbiasa sudah pakai github kayak gitu atau gitlab kita tinggal push sesuatu kita tinggal misalnya clone tinggal apa request segala macem hal-hal kayak gitu sama persis lah nah di intinya kode commit itu adalah gunanya untuk bisa nyimpen repository kayak gitu atau ya pokoknya berkaitan dengan repo nah selanjutnya kalau misalnya setiap kali ada perubahan-perubahan itu nanti misal kita mau kan ini kan ibaratnya kita taruh disini tapi kan kita nggak punya apa ya akses ngelihat aksesnya gitu nah nanti kalau misalnya kita kita di video selanjutnya kan gimana caranya bikin pipeline-nya gitu nanti di pipeline itu hubungkan dengan S3, S3 Packet teman-teman 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 Terima kasih telah menonton!